Selamat pagi, izinkan saya untuk mempresentasikan pitching saya yang berjudul inkubasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Hongkong menggunakan model monitoring bisnis jarak jauh. Ada pun sebagai tim pengusus, saya ketua, yaitu Norena di teknik industri, spesialisnya untuk kewirausahaan. Kemudian ada Ibu Susi Wagianti dari Universitas Persada Indonesia IAI dengan kekhususan sistem informasi pada digital information. Ada juga Bapak Estetrik Roryastoto dari Prodi Arsitektur dari Universitas Persada Indonesia IAI, spesialis untuk pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan. Dan ada Bapak Dwi Po Setiantoro dari Institut Teknologi dan Bisnis BRI dengan kekhususan manajemen aplikasi. Ada pun mitranya adalah dari Bapak Fajar Gurniawan yaitu Direktur CLC Bintang Nusantara Learning Center Hongkong. Yang diajukan adalah untuk skema A2 yaitu hilirisasi kepakaran penjawab masalah Dudi. Ada pun nota belakangnya adalah bahwa di Hongkong saat ini jumlah tenaga kerja migran ada 60.000 orang di mana sebagian besar pekerja migran ini memiliki usaha dari daerah asalnya namun keberhasilan usahanya sangat rendah atau banyak yang bakrut. Ada pun penyebabnya karena tidak mampu mengelola usaha secara profesional. Nampaknya modal mereka hilang dan mereka kembali bekerja sebagai PMI di Hongkong. Selain itu juga rendahnya minat PMI di Hongkong terhadap pendidikan yaitu hanya sekitar 0,7 persen yang mau melanjutkan studi. Sedangkan permasalahan mitra adalah mitra membutuhkan pengembangan program pendidikan muatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan PMI dan membekali dengan kewirausahaan. Sekaligus PMI ini mampu menangani usaha di daerahnya secara jarak jauh agar dapat menarik minat PMI ikut pendidikan dan memotivasi mengembangkan diri. Sedangkan permasalahan PMI sendiri adalah yaitu mereka memiliki minat yang rendah untuk mengikuti pendidikan dan banyak usahanya yang dikelola oleh saudara atau teman di daerah asalnya kemudian bangkrut atau menjadi tidak jelas. Sehingga mereka membutuhkan pendidikan yang menyelaraskan antara pendidikan formal dan informal sekaligus memiliki kemampuan mengelola usaha di daerahnya secara jarak jauh agar tidak bangkrut. Ada pun secara umum permasalahannya adalah yang pertama bagaimana mengembangkan program inkubasi dan pendidikan muatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan PMI serta membekali kemampuan kewirausahaan melalui pengelolaan usaha jarak jauh yang kedua bagaimana mendorong minat PMI agar mampu mengikuti pendidikan lanjut untuk bakal telah selesai sebagai PMI dan bagaimana pengembangan usaha milik PMI mampu dijalankan dengan pengelolaan jarak jauh. Ada pun inovasi di dalam proposal ini adalah mengembangkan materi pendidikan keliwirausahaan sesuai dengan kebutuhan PMI sebagai siswa di bintang Nusantara Learning Center Hong Kong untuk menyembahkan pengelolaan usaha melalui remote bisnis dan inkubasi bisnis. Kemudian perancangan model monitoring bisnis jarak jauh untuk membantu PMI mengendalikan bisnis di kampung haramannya merancang model inkubasi bisnis sesuai dengan karakteristik PMI untuk mengelola dan mengendalikan usahanya secara jauh dan menjadikan pendidikan keliwirausahaan dan inkubasi bisnis menjadi pemikat bagi PMI untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Berikut adalah gambar untuk alurnya Ada pun manfaat dan dampaknya Yang pertama adalah penerima manfaat mitra Tangible-nya adalah perancangan model pembelajaran keliwirausahaan dan inkubator bisnis yang sesuai dengan kebutuhan siswa Yang kedua manfaat tangible-nya adalah aplikasi remote bisnis Sementara manfaat intangible bagi mitra adalah transfer intek dari perguruan tinggi peningkatan daya saing dan peningkatan jumlah siswa Untuk penerima manfaat PMI dan masyarakat di daerahnya yang pertama adalah pendidikan yang sesuai kebutuhan kemudian pendampingan keliwirausahaan dan aplikasi remote bisnis untuk yang tangible dan yang intangible adalah pengetahuan pengelolaan bisnis yang baik serta motivasi melanjutkan studi Sementara untuk perguruan tinggi Tangible-nya adalah buku panduan inkubator bisnis yang bisa dikembangkan lebih lanjut dan aplikasi remote bisnis Sementara intangible-nya adalah pengalaman dosen dan mahasiswa berkegiatan di luar kampus serta pengalaman kolaborasi dengan industri Ada pun dampak ikunya Yang pertama untuk inovasi kurikulum pembelajaran keliwirausahaan yang cocok bagi PMI IKU terkait IKU 2 dan 3 Dampak kegiatan pada capaian IKU-nya adalah 5 orang dosen dan 20 mahasiswa terlibat dalam menghasilkan model implementasi untuk model inkubasi bisnis bagi PMI Sama IKU 2 dan 3 Dampak kegiatannya adalah 5 orang dosen dan 20 mahasiswa terlibat dalam menghasilkan model implementasi dan yang terhasil adalah aplikasi remote bisnis IKU 5 menghasilkan luaran yang dapat digunakan oleh industri Ada pun target perubahan sosial Mitra memiliki sarana yang mendukung pengembangan pendidikan PMI Sementara bagi PMI yang perserta pendidikan mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan perubahan mindset sehingga meningkatkan kemampuan mengelola bisnis secara jauh Mampu mengelola bisnis secara jauh dan bisnis berjalan secara kontinu Untuk PMI di Hongkong secara umum meningkatkan keinginan belajar atau meneruskan pendidikan Dan bagi keluarga serta masyarakat memiliki skill untuk mengembang amanah yang diberikan keluarganya Untuk mengelola usaha PMI Dan bagi masyarakat umumnya menggerakkan ekonomi secara mandiri khususnya di wilayah asal PMI Demikian presentasi saya Kurang lebihnya saya mohon maaf